Hai Sobatinfo Produksi film memiliki proses yang cukup panjang dan membutuhkan dana yang tidak sedikit Bahkan sejumlah film diketahui memiliki biaya produksi hingga triliunan rupiah Biaya produksi film tersebut termasuk biaya untuk membuat dan mengatur set, menciptakan efek-efek tertentu, dan properti Selain itu juga untuk membayar para aktor, kru, pemeran pengganti, produser, hingga keperluan seperti konsumsi, penginapan, dan perjalanan Dilansir dari Business Insider, ada 5 film yang masuk dalam daftar biaya produksi terpahal sepanjang masa Film favorit kamu ada di daftar ini gak ya? Tonton sampai habis dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari InfoGila Pertama, Pirates of Caribbean on Stranger Things Pada tahun 2011, NYT melaporkan bahwa biaya film ini mencapai 400 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,8 triliun Kemudian, di tahun 2014, Forbes merilis laporan keuangan Inggris yang menunjukkan bahwa film ini menghabiskan biaya sebesar 410,6 juta Amerika Serikat sebelum dikurangi pajak senilai 34,1 juta dolar Amerika Serikat Keuntungan kotor dari film ini diperkirakan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai lebih dari 14 triliun Jadi, nilai biaya produksi setelah dikurangi pajak adalah sebesar 376,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,4 triliun Menurut Forbes, Johny Deeb menghasilkan 55 juta dolar untuk sekuel film ini Kedua, Avengers Endgame Menurut laporan New York Times, anggaran kotor untuk sekuel dari Infinity War ini kurang lebih 350 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5 triliun Dan keuntungan kotor dari film ini diperkirakan mencapai 2,8 miliar Amerika Serikat atau sekitar 40 triliun Sementara itu, biaya pemasaran diperkirakan antara 150 sampai 200 juta dolar Amerika Serikat Namun, pada April 2020, deadline menyebut bahwa biaya yang dikeluarkan untuk produksi ini lebih tinggi Yaitu 356 juta dolar Amerika Serikat Film ke-22 Marvel Cinematic Universe ini menampilkan lebih dari 30 karakter utama dalam pertempuran terakhir dalam film Avengers Endgame Ketiga, Avengers Infinity War di tahun 2018 Keuntungan kotor dari film ini mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 29 triliun Ada pun biaya pemasarannya diperkirakan sekitar 150 sampai 170 juta dolar Amerika Serikat Kebanyakan laporan tentang film ini menyatakan bahwa biaya produksinya adalah sekitar 300 sampai 400 juta dolar Amerika Serikat Pada bulan April 2018, Wall Street Journal melaporkan bahwa film tersebut menghabiskan biaya 300 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4 triliun Di bulan selanjutnya, deadline melaporkan bahwa anggaran film ini adalah 316 juta dolar Amerika Serikat sebelum menyesuaikan anggaran yang dilaporkan menjadi 325 juta dolar Amerika Serikat pada bulan April 2019 Tidak hanya menjadi film terlaris di tahun 2018, Infinity War juga menjadi film terlaris kelima sepanjang masa Keempat, Pirates of the Caribbean at World End Meskipun menghasilkan keuntungan yang tidak lebih besar dari film sebelumnya yaitu Dead Man Chess Film ini menjadi yang terlaris pada 2007 Keuntungan kotor dari film ini mencapai 961 juta dolar Amerika Serikat atau hampir mencapai 14 triliun Wall Street Journal melaporkan bahwa Ad World End menjadi salah satu film dengan biaya 300 juta dolar pertama yang pernah dibuat Kelima, Justice League Biaya produksi dan pemasaran dari film ini diperkirakan mencapai lebih dari 400 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,8 triliun Adapun keuntungan kotornya mencapai 657,9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,56 triliun Nah, itu dia 5 film dengan biaya produksi termahal sepanjang masa Sepadan bukan dengan film yang dihasilkan? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!